Terkait kasus korupsi Spal DT kemarin, terdakwa Lopoldo Pilas akhirnya menjalani sidang perdana. Nah, bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Berkas Lopoldo Pilas terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengelolaan air limba daerah terpadu Spal DT di Batanghari tahun 2019 jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi pada Kamis 29 Desember 2022. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Budi Chandra, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan, terdakwa diduga dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu terdakwa mengetahui adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik terpusat Spal DT dan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik terpusat sebesar lebih dari 1 miliar 678 juta rupiah, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1 miliar 549 juta rupiah. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut, terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah atau SR yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun, dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilegapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana.